Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ukraina menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam satu dekade terakhir. Perang yang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan di kedua negara dan wilayah Eropa saja, namun menimbulkan masalah serius pada perekonomian global. Salah satu momok yang dikhawatirkan akan melanda dunia dalam waktu dekat jika Rusia dan Ukraina terus berperang dan mengabaikan perdamaian adalah terjadinya inflasi, atau naiknya harga barang dan jasa secara global yang tentunya memupus harapan akan pemulihan ekonomi. Momok inflasi global ini salah satunya dipengaruhi kenaikan harga komoditas, utamanya minyak dunia secara gila-gilaan. Rusia adalah produsen minyak dunia terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sekitar 11 persen minyak dunia berasal dari ex-negeri yang dulunya bernama Uni Soviet ini. Masalahnya, dunia kini sedang ramai-ramai memperlakukan sanksi dan embargo pada Rusia. Segala macam produk yang berasal dari Rusia, termasuk minyak bumi, dilarang untuk diekspor ke luar Rusia. Sesuai dengan hukum permintaan, berkurangnya pasokan minyak bumi asal Rusia turut mengerek harga minyak dunia. Lihat saja, sejak awal kebijakan Rusia melangsungkan serangan militer ke Ukraina, harga minyak dunia terus melejit. Dan diperkirakan akan menembus angka 150 dolar Amerika Serikat per barrelnya atau tertinggi sepanjang masa. Padahal, komponen energi, salah satunya mempunyai bobot terbesar dalam laju inflasi. Kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang mengguncang perekonomian sudah digaungkan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Jeremy Powell. Powell menyebut, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 dolar Amerika Serikat per barrel, akan menyumbang inflasi di negeri Paman Sam sebesar 0,2 persen. Padahal, ekonomi Amerika Serikat masih belum pulih benar dari hantaman pandemi COVID-19. Dan laju inflasi yang tinggi akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya, yang tentu saja memusingkan Presiden Joe Biden. Kekhawatiran yang sama juga turut dirasakan di benua biru Eropa, yang mayoritas energinya bersumber dari Rusia. Sebagai perbandingan, inflasi di Inggris pada bulan Januari 2022 tercatat mencapai 5,5 persen. Didorong kenaikan harga makanan dan juga energi, angka inflasi tertinggi negeri Ratu Elizabeth sejak tahun 1982 silam. Kekhawatiran yang sama juga terjadi di Uni Eropa. Bulan Februari 2022 lalu, inflasi Eropa tercatat mencapai 5,8 persen. Harga energi yang tinggi mempunyai andil yang terbesar dalam inflasi Uni Eropa mencapai 31,7 persen. Kenaikan harga di Uni Eropa bisa saja terus terjadi, mengingat besarnya ketergantungan Uni Eropa pada energi dan juga bahan pangan asal Rusia. Indonesia juga secara tidak langsung bisa terdampak akibat Perang Rusia dan Ukraina. Posisi Indonesia sebagai net importer minyak membuat Indonesia tak luput dari momok inflasi dunia. Hasil riset dari BNI Sekuritas menunjukkan, setiap kenaikan minyak sebesar 10 dolar AS per barrel akan menyumbang inflasi sebesar 40 basis poin. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sejatinya tidak ada pihak yang diuntungkan dari konflik antara Rusia dan Ukraina jika terus berkepanjangan. Bukan hanya Ukraina dan Rusia saja yang mengalami krisis kemanusia dan krisis ekonomi, namun seluruh dunia termasuk kita akan turut merasakannya.